Selamat datang kembali di Dreamland, kita akan lanjutkan episode ke-7 seris Maid yang berjudul String Cheese. Tanpa perlu spoiler, kita langsung lanjutkan Maid episode 7 String Cheese. Alex kesal sekali ketika pelanggan yang memesan jasanya lewat Value Mates ternyata tidak sedang di rumah. Pelanggan itu lupa bahwa ia telah membuat janji, dan itu berefek ke Alex yang jadi tak mendapatkan upahnya padahal perjalanan yang Alex tempuh sangatlah jauh. Alex selalu nekat mendatangi rumah lain yang memesan jasa Value Mates dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Tanpa pengetahuan Yolanda. Tender gelap itu, Alex lakukan diam-diam agar ia bisa tetap membiayai hidupnya dan Medi. Rumah yang Alex bersihkan itu ternyata memiliki tatanan yang aneh. Pemiliknya adalah sepasang suami istri, namun dengan dua kamar terpisah. Laji baju terpisah, rak sepatu terpisah. Bahkan mereka saling menyembunyikan kehidupan seksualnya, dilaji mereka masing-masing. Itu membuat Alex berfikiran bahwa pernikahan memang tak pernah benar-benar menyatukan satu sama lain. Dan justru membuat mereka membayangkan orang lain di luar pernikahannya. Setelahnya Alex mendatangi rumah Sean untuk mencari bukti kemimilikan rumah Paula. Yang belakangan justru disewakan Basil tanpa sepengetahuan Paula. Alex segera pergi ketika ia dapatkan map biru itu, sambil ia terus dengarkan Sean yang cemburu, karena sekarang Alex tinggal di rumah Nid. Alex lalu pergi dari sana, dan mendatangi ibunya yang sudah menunggunya di depan sebuah bank. Petugas bank lalu menunjukkan kepada mereka, bahwa tak satu pun isi dari map itu adalah surat kepemilikan rumah Paula. Alex kesal karena ibunya memberitahunya untuk mengambil map itu, namun Paula tetaplah Paula. Ia lupa mana map yang benar. Isi map itu justru surat penerimaan kuliah menulis Alex yang dulu. Namun, karena surat yang dicari tak ada, Alex meminta petugas itu untuk mencari bukti kepemilikan lewat nomor kartu identitas Paula. Petugas itu lalu mencarinya. Dan ternyata, Paula bahkan tak memiliki rekening di sana. Itu artinya, mereka sendiri sudah salah mendatangi bank. Alex jelas kesal dengan sikap ibunya itu. Mereka lalu pulang ke rumah Nid. Dan mereka sudah ditunggu Nid yang sudah menyiapkan mereka makanan hangat. Malamnya, Alex menuliskan pengalamannya tentang rumah yang tadi siang ia datangi. Ia lalu didatangi Nid yang meminta izin untuk membawa Maddy besok menaiki kuda poni bersama Brady. Alex jelas mengizinkan Nid karena Alex tahu Nid sangatlah baik kepadanya dan Maddy. Dan jelas, Maddy pasti akan bahagia. Esoknya, Alex mendatangi Maddy yang sedang menaiki string cheese, nama kuda poni yang diberikan Brady. Ia kembali melihat bagaimana Nid sangatlah perhatian kepada Maddy. Dan Maddy juga sangat senang bersama Nid. Nid sendiri juga semakin kagum kepada Alex, yang begitu kuat mengurus satu anak kecil yang rewel dan satu orang tua yang tak pernah sanggup mengurus dirinya sendiri. Namun, ketika malamnya, mereka membicarakan perasaan mereka satu sama lain, Alex kembali menolak Nid. Meskipun Alex sebenarnya juga menyukai Nid. Alex bilang bahwa ia masih tidak siap untuk punya hubungan lagi. Tiba-tiba Sean datang. Ia memberitahukan bahwa ia menemukan map yang dicari Alex. Dan ia melacak aktivitas hipotek keuangan Paula yang tidaklah normal. Dan rumah Paula ternyata terancam untuk disitap bank. Biang keroknya jelas adalah Basil. Paula justru masih tak percaya. Sampai ketika mereka melacak Basil, yang kini ternyata sedang berjudi. Mereka bertiga lalu pergi jauh untuk meminta pertanggung jawaban Basil. Setibanya di sana, Basil sudah dibukuli di luar tempat judi itu. Paula lalu baru benar-benar menyadari bahwa Basil ternyata selama ini membohonginya. Dan bahkan, semua uang Paula dihabiskan Basil di meja judi itu. Paula jelas sangat sakit hati. Kondisi mentalnya sangatlah kacau. Mereka lalu pulang dan lalu mampir sebentar ke pom bensin. Di sana Paula turun untuk ke toilet. Namun setelah lama tak kembali, Alex menyusul ibunya ke toilet itu. Paula tak ada di sana. Dan mereka lalu pergi mencari Paula. Paula ternyata ada di rumahnya yang disewakan Basil itu. Alex dan Sean sudah sangat terlambat sampai di sana. Paula sudah menyebol kaca rumah itu hingga darahnya berceceran. Alex yang melihat darah sepanjang itu kembali mengalami serangan kecemasan. Alex bahkan masih berpandangan kosong dan tak mendengar apapun yang Sean katakan di rumah sakit. yang menangani Paula. Sean lalu membawa Alex pulang ke rumahnya. Alex baru berbicara di sana. Dan ia justru menceritakan tentang kebahagiaan Mehdi yang akhirnya menaiki kuda poni asli. Ia lalu menangis saat ia kembali mengingat Paula yang sangat payah. Lalu memeluk Sean dengan sangat terat. Sean terus menenangkan Alex dengan kata-katanya dan pelayannya. Sampai tiba-tiba Alex mencium Sean dan meminta Sean untuk mencumbunya. dan di sini episode 7 tamat.